Intro Pemirsa di rangkaian Hari Tari Sedunia tahun 2024 yang digelar UPTD Taman Budaya Kassel Sangkar Tari Permata Batua Satui menampilkan tarif panen bahan dipan yang menceritakan proses panen padi bagi masyarakat Dayak Bakumpai Berikut kami hantar informasinya untuk Anda Sebagai wilayah agraris, sektor pertanian terutama tanaman padi memiliki peranan yang penting dalam mendukung perekonomian di daerah Bahkan pertanian menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan Pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan baik secara mandiri atau kerjasama dengan petani lain menjadi inspirasi dari penggarapan tari berjudul panen bahan dipan atau dalam bahasa Dayak Bakumpai berarti panen bersama-sama yang dibawakan oleh Sanggar Tari Permata Batua Satui Binaan PT Arutmin Indonesia Tambang Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tari yang digarap selama dua bulan ini ditampilkan dalam memeriahkan rangkaian HTD tahun 2024 yang digelar oleh UPTD Taman Budaya Kassel di panggung terbuka Bakhtiar Sanderta di Banjarmasin belum lama tadi Tari ini menceritakan tentang proses sebelum memanen padi melalui ritus atau ritual yang dilanjutkan dengan mengatamparek atau memotong batang padi diirik atau memisahkan padi dari tangkai hingga memanen padi yang dimasukkan ke dalam lanjung kisahnya itu tentang panen, manen proses memanen dari awal sampai akhir mungkin dari kelopernya sendiri karena kan ulun cuma melanjutkan nih karena mungkin lebih ke kebudayaan di sini sih diangkat kebudayaan kassel itu apa nih mungkin jarang juga kayaknya orang melalui tarian itu tanang panen padi di salah satu di daerah kami juga belum ada tarian tanang panen padi kebanyakan itu ritual-ritual aja kalau di daerah kami jadi makanya mengangkat salah satu tapi kalau di sana masih ada kan yang memanen padi ada, ada bahkan lumbung padi ada kan jadi terinspirasi dari situ iya kekaryanya kan belum ada ini jadinya ada Sangkar Tari Permata Batu Wah Satui berharap kedepannya peringatan hari tari sedunia bisa lebih semarak lagi digelar dan mendapat apresiasi dari masyarakat Erwin Yudhanuari Bancar TV Terima kasih Tari Men rumah Tari Men